Intro Halo salam sehat selalu ketemu lagi kita di Newsmaker Medcom.id Bersama saya Indra Molana Cerita kudeta melengsarkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Demokrat Masih berbuntut upaya melobi para pimpinan Partai Demokrat di daerah Untuk setuju Kongres luar biasa menjatuhkan AHY Disebut-sebut dipelopori oleh mantan Wakil Ketua Umumnya Yaitu Johnny Allen Marbun Yang disebut saat ini tidak punya lagi tempat di kepengurusan Partai Demokrat Upaya kudeta yang dilakukan atau diinisiasi oleh Johnny tersebut Disebut-sebut juga didukung oleh Kepala Staff Presiden Muldoko Yang kemudian bahkan dikaitkan mendapatkan klaim Juga mendapatkan restu dari Presiden Jokowi Bagaimana cerita para pimpinan Partai Demokrat di daerah saat Dilobi setuju KLB menjatuhkan AHY Langsung saja kita berbincang kali ini dengan Ketua DPD Partai Demokrat D.E.Y. Heri Sebayang Selamat sore Pak Heri Assalamualaikum Apa kabar? Alhamdulillah sehat Baik Terima kasih Bang Heri atas waktunya di Newsmaker.medcom.id ya Mungkin Bang Heri bisa ceritakan dari sudut pandang DPD terlebih dahulu Pekan lalu Newsmaker mengangkat wawancara dengan Marzuki Ali Disitu kurang lebih tergambarkan bahwa Sosok AHY dalam memimpin Partai Demokrat ini Lebih memilih tidak melibatkan Orang-orang yang lebih dulu berhasil memimpin Partai Dalam arti lain mungkin senior kali ya Para senior tidak dilibatkan dan lain sebagainya Tapi saya ingin dari sudut pandang DPD Mungkin ada cerita dari Kalangan teman-teman DPD Kalau tidak salah ada grup sendiri ya Bagi DPD Partai Demokrat Bagaimana kronologinya sebenarnya Masyarakat ingin tahu Benarkah para pimpinan atau ketua DPD Demokrat Di daerah-daerah ini Dilobi oleh Johnny Allen Marbun Untuk datang ke Jakarta Lalu dipertemukan dengan Kalau tidak salah sosok Seorang Pak Muldoko disini Bagaimana sih ceritanya Bang Eri Terima kasih Jadi Kami di Jogja Di DPD Jogja gitu Sampai hari ini Tidak ada yang menelpon gitu Ada yang menelpon Alhamdulillah kami di Jogja Kompak ya Solid semuanya Bersama DPC Pengurus lainnya Dan kader-kader semuanya Dan betul tadi Kami ini di Apa namanya Kami ini punya grup gitu Di sini Di M politik kami punya grup Grup seluruh ketua DPD Dan di dalamnya juga ada Mas Ketum Ada Mas Ahaye Ada Sekjen Ada pengurus lainnya lah ya Tidak semua gitu Pengurus Pimpinan DPP lah ya Ya DPP tidak semua juga Kali hanya beberapa orang saja Ketum dan Sekjen Kali hanya beberapa orang saja Dan memang Kami agak kaget Ada isu Kudeta yang Melibatkan Eksternal gitu Dari orang dekatnya Pak Presiden kan begitu Pak General Murudoko Sebagai apa dia Kepala Staf Kepresidenan ya Kepala Staf Kepresidenan Jadi KSP KSP ya Jadi Kami ketua DPD Semua kompak mas Alhamdulillah Di Jogoknya juga kompak Tidak ada Apa namanya Tidak ada masalah Biasa-biasa saja gitu mas Kegiatan kami juga biasa Ini karena Apa namanya Musim pandemi seperti ini gitu Kami ada bakti sosial Ada kegiatan anggota DPRD Kabupaten Kota juga Biasa saja Jadi tidak ada masalah Itu mulai kapan terdengar Kalau tidak salah Yang diundang dari DPD-DPD Yang ada di Kalimantan ya Pak Heri ya Betul ya Betul ya Itu kapan sih Tanggal berapa ketawanya Pas kompresi presnya Mas Ketum Oh Pak Heri baru dengarnya itu Saat itu juga Pas kompresi pres ketum Dan memang sebelumnya Kami ditelepon Oleh Sekjen ya Bang Heri Pak Ketua Ada dapat telepon enggak Dari siapa Saya bilang Ini apa namanya Ada yang mau Apa Mengadakan pertemuan Oh enggak ada Enggak ada Saya bilang Kalau nelfon saya Itu salah alamat Orang-orang itu Jadi enggak ada Sama sekali ya Yang nelfon ya Pak Heri ya Enggak ada Jadi kalau bagi saya Kalau mereka nelfon saya Berarti salah alamat itu Oh jadi ketahuan Kalau Pak Heri memang Loyalis ya Baik Ya Kak Kan memang sejatinya Kalau di Masyarakat luar Melihatnya kan Demokrat pasti loyal Dengan Pak SBY Tetapi kemudian terjadi Kondisi seperti ini Kan siapa yang mengetahui Pertanyaan saya begini Pak Heri Teman-teman daerah Yang dipanggil ke Jakarta itu Ada yang komunikasi Melalui grup itu tidak Eh saya dipanggil nih Oleh Pak Joni Ke Jakarta gitu Enggak ada Enggak ada Ketua Umum Mas Ahaya ini Dibuktikan pada saat Kawan-kawan itu Ada yang dipanggil Sebagian kecil lah ya Itu pun dipanggil Mungkin karena tidak ketahuan dia Karena mau ada Apa nih katanya Ada bantuan sosial Apa bantuan sosial Bencana alam Kan begitu loh Kan begitu Pertama komunikasinya Ternyata Kami dapat informasi Ditemukan Bertemulah dengan Pak Mudoko Kan begitu Nah Bentuk loyalis Loyalitas kami Kepada Ketua Umum Hasil Kongres Mas Ahaya ini Bukti teman-teman itu Cerita semua kan Dibongkarnya Oh saya baru dipanggil Pak Ketum Saya baru dipanggil Pak Sekjen Saya baru dipanggil Teman-teman DPP ini Saya baru dipanggil Dia ceritakan semuanya Itu berarti Kami di dalam solid Tidak ada masalah Dengan Ketua Umum yang sekarang Karena hasil Kongres Yang kelima ini Mas Sangat demokratis Ya Pak Heri Kami ingin mengetahui Kronologi saja dulu ya Di grup itu Adakah cerita-cerita Bahwa Kemudian Berkumpul di sebuah Tempat di Jakarta Lalu kemudian Ditemu Bertemu di situ Ada Kalau tidak salah Namanya M. Nazarudin Oleh Pak Johnny Allen Marbun Teman-teman ini Tidak ada yang cerita Sebelumnya Tidak ada Tidak ada mas Jadi di grup ini Tidak ada Tidak ada Baik-baik di grup Ataupun By phone ke kami Pada saya Eh kalau lo ditelepon Tidak nih Tidak ada Teman-teman Ketua DPD Tidak ada Tidak ada ya Jadi itu statement di grup itu Kami loyal semuanya Kepada Ketum Gitu Gitu Kaget Pada waktu Ketum Konferensi Kita kaget Kok ada begini Gitu Oh jadi ketika Mendengar Apa namanya Ada kabar Bahwa Akan ada upaya Menggalang kekuatan Untuk KLB Itu justru Ketum Tidak Dalam hasil hal ini Mas Ahaye Tidak Langsung mengajak Berbincang Seluruh anggota DPD Malah Konferensi dulu ya Setahu saya itu Karena Konferensi dulu Nah baru setelah Konferensi Baru itu Barulah kami di grup Ada apa ini Pokoknya kita Akhirnya bikin statement Akhirnya beberapa Teman-teman wartawan Media ngontak Kalau saya di Jogja Ngontak saya Bang Heri Kita mau bicara Ada informasi begini Gimana tanggapannya Wah kita bicara lah Sama teman-teman media Hmm Hmm Oke Lalu siapa yang Menginisiasi Untuk menyerahkan Surat dukungan Atau loyalitas Terhadap Ketua Umum Bermatray 6000 itu Pak Heri Apakah itu Permintaan dari Ketua Umum Atau DPP Atau Inisiatif dari DPD-DPD Inisiatif Karena setelah Ada konferensi Pes itu Mas Karena ada konferensi Bahwa akan ada Kudeta Begini-begini Kan begitu Pak Ketum Kami bicara Ya kami di grup Langsung bikin Ada yang gambar foto Dengan Ketum Berdua gitu Dibikin gitu kan Apa misalnya Banten loyal Kepada Ketua Umum Jogja loyal Semua yang bikin begitu Nah Setelah itu Ya kami bikin surat Karena Surat itu kan Sama juga Seperti surat dukungan Waktu Kongres dulu Mas Agak mirip gitu mas Jadi tidak ada Jadi tidak ada yang Tidak ada Tidak ada Ini inisiatif sendiri Saya sebagai Ketua Umum Eh Ketua DPD Inisiatif dari daerah Berarti datangnya Ini Pak Heria Bagaimana Kemudian Yang di grup itu Ketika Sudah Mulai menyampaikan Bahwa loyal Dan mendukung Ketum Tentu saja Bagaimana Dengan Kawan-kawan Yang sempat Datang ke Jakarta Yang diajak Atau dikontak oleh Pak Joni Alen Marbun Loyal semuanya Itu buktinya Ketua DPD Sulawesi Selatan Ya Bung Ula Dia langsung bikin statement tuh Dia dibikin Di Youtube Karena dia ditelepon kan Dia tidak mau datang kan Jadi Kami tetap loyal Semuanya yang Di Jakarta itu Kan terjebak lah Kira-kira begitu Terjebak dalam Suasana musim hujan Kan begitu Dia lupa Kalau sekarang ini Semuanya bisa hujan gitu Ya Jadi Waktu itu berarti Dipancing dengan Supaya datang ke Jakarta Dengan iming-iming Bantuan logistik Untuk supaya partai Di daerah gerak Dalam menangani bencana Maksudnya begitu Pak Eri Yang kami Saya dapat informasi Seperti itu Yang saya dengar Cerita Cerita langsung Dari teman-teman DPD Pak Eri Kompas sempat komunikasi Enggak dengan teman-teman Yang di Kalimantara Enggak ada Karena di grup juga Enggak ada komunikasi Biasa-biasa aja mas Maksudnya setelah Setelah ini terbongkar Setelah ini terbuka Ada enggak cerita Pak Eri Karena kalau Jadi sampai sekarang Enggak tahu ceritanya bagaimana Enggak tahu Pak Eri Kami cerita ini Seperti yang Ketum sampaikan Seperti yang DPP sampaikan Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD Sulawesi Karena di grup juga tidak ada Tidak ada Wah saya kemarin begini Begini tidak ada Jadi memang Karena di internal Saya yakin Sesuatu itu Bisa diselesaikan dengan baik Kalau di internal Ini kan masalahnya Melibatkan eksternal Jadi kita Semakin Apa namanya Kita bertanya-tanya Ada apa ini Pihak eksternal Kalau di internal Insya Allah bisa kami selesaikan Di bawah Ketua Umum kami Mas Ahai Mekanisme tetap jalan Mekanisme mereka yang dipanggil Sempat datang ke Jakarta Jalan Seperti yang disampaikan oleh DPP Mekanisme ini berjalan Jadi kawan-kawan yang Sudah datang ke Jakarta Ketemu dengan mereka itu Dipanggil ya Itu mekanisme berjalan Apa nanti keputusannya Kami ini kan Patuh terhadap keputusan DPP Patuh terhadap keputusan DPP Oke Baik Yang saya penasaran Apakah kemudian Pak Heri juga mendengar cerita Bagaimana posisi ketua DPD Ketua DPD yang datang ke Jakarta itu Dipertemukan dengan sosok M. Nazarudin Yang dulu juga tentu Bagian Petinggi Demokrat ya Bendara Umum waktu itu Sebelum jatuh Pernah di Demokrat Lalu kemudian Benarkah kemudian Lalu digiring ke ruangan yang lain Disitu ditemukan yang katanya ada Pak Muldoko disana dan lain sebagainya Pak Heri Kalau cerita langsung dari Yang bersangkutan di Yang diberhadapan dengan Pak Muldoko Atau Najarudin Atau Joni Allen Itu tidak Tapi kalau informasi Apa yang disampaikan oleh DPP Berita yang kami dengar Dan saya yakin itu Kalau berita dari DPP itu Sahih dan benar bagi saya Ya itu kami tahu Kayaknya ini masih harus dirahasiakan ya Kayaknya Pak Heri ya Dengan jawaban-jawaban singkat ini Pak Heri Enggak, enggak Saya ini orangnya sangat terbuka Saya ini orangnya terbuka Latar belakang saya Kita ini kan sama-sama di lapangan dulu ya Jangan mahasiswa Jadi saya ini orangnya terbuka Kalau bicara itu apa adanya Oke Insya Allah itu masih saya pegang sampai sekarang Oke Baik Ini kan kemudian kita Setelah ada isu Pengalangan dana untuk KLB dan lain sebagainya Kemudian disebut-sebut melibatkan Pak Muldoko Walaupun Pak Muldoko sudah Juga menjawab ya Dengan versinya tentu saja Yang ingin kami ketahui Ketika kami mewancarai beberapa Bukan beberapa Mewancarai salah satu yang namanya disebut Dalam hal ini Pak Marzuki Ali Poinnya adalah Mengkritisi kepemimpinan Mas Ahaye Bahkan kemudian Menanyakan komitmen seorang Pak SBY Dalam hal politik dinasti Dulu sangat menentang Sekarang kok kesannya melakukan Malah melakukan Menurut pandangan Pak Heri sendiri Soal kritik politik dinasti Lalu kemudian Apa namanya Kritik terhadap kepemimpinan Ahaye yang Dinilai Kalau bahasanya Pak Marzuki begini Kurang lebih tepatnya Dia ngapain telepon dia Dia kan hebat Sudah tidak melibatkan Orang-orang kami-kami yang sempat Memimpin partai ini Itu Pak Pak Heri Bagaimana tanggapan Anda Begini Jadi Kalau di dalam kita berpolitik Apalagi partai sebesar Partai Demokrat ini Pasti ada yang Tidak bisa menyenangkan semua kader Seperti itu Kalau tadi mengkritik kepemimpinan Mas Ahaye Mas Ahaye ini kan memimpin baru setahun ini Dan Kalau kita lihat Mohon maaf Kita baru menghadapi Pilkada Kamu dilapil Pilkada itu Di atas target Yang diputuskan oleh DPP Dan berhasil Nah dimana kekurangannya Kalau tadi misalnya Tidak komunikasi Ya kenapa Enggak datang aja gitu Ke DPP DPP itu terbuka Siapapun boleh kok Apalagi Beliau-beliau itu Senior-senior itu kan Pernah di Demokrat Atau mungkin ada yang masih kader Demokrat Kenapa tidak datang Terbuka Mas Ahaye itu Atau datang ke PSB Datang aja ke Cekias Datang ke Kantor DPP Gak mungkin diusir sama Satgas Parvai Jadi Lebih Jadi lebih baik Yang senior-senior ini Datang menemui Mas Ahaye Begitu ya Kalau saya anggap Saya Saya Apa namanya Saya Dapat Apa informasinya Bukan informasinya Dapat dari Saya yang saya pahami Dari Yang disampaikan Pak Marzuki Adalah Kok Pak Mas Ahaye ini Tidak Kesannya tidak Mengikutkan Orang-orang yang sudah Lebih lama Atau meminta Masukan Dan lain sebagainya Ini kan tadi Udang dibalik batu Kira-kira kita Seperti itulah Udang dibalik batunya Apa kira-kira ini Pak Ahaye Kita nggak ngerti Tapi kan kita lihat sendiri Bahwa Melibarkan eksternal Yang kebetulan Orang dekat Istana Ingin menjadi Ketua Umum Bahkan kita dengar Ingin menjadi calon presiden Di 2024 Padahal sekarang Kita belum bicara Calon presiden Partai Demokrat ini Walaupun Ada kader-kader Bagus di Partai Demokrat Bisa Kan begitu Kita sekarang Kerja-kerja Kerja-kerja sosial Ini Menghadapi Apa namanya Ini Pandemi ini Gak ada kita dipantai Pandemi dan beberapa Bencana ekstrim ya Betul Kita kemarin baru bicara Tentang pilkada Dipimpin oleh Mas Ahaye Pelaksana hariannya Untuk memimpin pilkada Dikurnator oleh Sekjen Mas Tengkuripki Setelah itu Baru kita lagi Setelah pilkada selesai Tinggal menunggu perlantikan Mana yang Ada gugatan Itu kita Tentukan begitu Baru kita kembali lagi Ketua sekitar Mendampingi masyarakat Memberikan bantuan Memberikan solusi Kepada pemerintah Begitu Laku tiba-tiba Mau ada KLB Aneh ini Oke tapi dari semua DPD ini solid Semua ya Pak Airi ya Setahu Pak Airi ya Insya Allah solid semuanya Karena di HP ini Di apa namanya mas Mohon maaf Di HP ini Kita di dalam semuanya 34 DPD itu Ketua DPD ada di sini Jadi semua bicara Dan mas ketum selalu Dan mas kadang-kadang Mas ketum itu Apa namanya Gimana kabar kalian Sehat Tetap jaga kesehatan ya Jangan lupa ya Apa namanya Anggota DPRD nya Kalau punya rejeki Bantu tuh masyarakat Begitu-begitu aja Di sini mas Bicara kita Begitu Karena kan Anggota DPRD kita Mungkin ada rejeki Coba tol Kalau punya rejeki Sisi kan tuh Bantu di dapilnya Yang terdampak Covid UMKM Misalnya Seperti itu Oke Nah Beberapa hal yang lain Ketika bicara Di bawah kepemimpinan Mas Agus Hari Murti Begitu ya Ada juga kritik Bahwa di jaman Mas Agus ini Justru untuk Maju Pilkada Harus ada mahar Store-store lah Kepada DPP Agar rekomendasi Keluar Paling tidak Ini yang disampaikan Oleh Pak Marzuki Di satu daerah ya Tentu saja ya Tidak Pak Marzuki menolak Itu disebut Generalisir Tapi ada satu daerah Yang disebut Pak Marzuki Begitu Bahwa untuk Maju Pilkada Maka harus ada mahar Kemudian Apa namanya Cukup memberatkan Agar rekomendasi itu Keluar dari DPP Bagaimana Pak Airi Pak Airi sendiri Merasakan ada Seperti itu tidak Tidak ada Jadi kalau saya di Jogja Kebetulan ada yang Pilkada di Jogja Ya kami Kecelengan gitu Kecelengan Sang calon Misalnya ada bantuannya Setelah itu kami Beli apa nama itu Beli bendera Terus kami juga pasang foto Foto-foto Apa namanya Billboard gitu ya Sepanduk-sepanduk gitu ya Calon Untuk itu Jadi Kalaupun itu ada Kegiatan seperti itu Contohnya kami dikirimi bendera Berapa ribu bendera gitu ya Nanti dipasang Di dapilnya masing-masing Di daerah Pilkada itu Terus kita sosialisasi Dengan calon Beberapa calon Seperti itu mas Jadi gak ada ya Permintaan mahar Dan sebagainya Gak Bukan mahar Kalau bagi saya itu Apa ya Pencelengan gitu Iratnya Bukan apa Urunan lah gitu ya Sang calon Ya wajar dong Kan wajar Untuk operasional Kampanye ya Maksudnya ya Begitu kan Dan kembali ke daerah Kampanye kita kan butuh Tapi yang kami lakukan ya Yang dilakukan oleh Partai Demokrat Dalam arti misalnya Nanti di dapil ini Ada kegiatan ini Ya kita ngumpulin orang Ya beli apa namanya itu Minum Snack Kan seperti itu Jadi Itu biaya politik lah ya Ya Oke Oke Baik Pak Heri Tetapi yang disebut Baik Pak Heri Tapi yang disebut oleh Pak Marzuki adalah Untuk mendapatkan Rekomendasi Dari DPP Dalam hal ini juga Ketua Umum tentu saja Itu bayar Begitu mahar Ya itu tergantung Pemikiran dia aja Tergantung kita memikirkan Sesuatu Kalau pikiran kita kotor Jadi kotor semua kan begitu Coba kita berpikir positif Kan positif hasilnya Itu berpikir buruk dulu berarti Maksudnya Pak Marzuki Itu makanya saya bilang Tergantung niat kita Dalam menangkap ini Apalagi Senior itu tadi Pernah dipecat Pimpinan partai Tanya aja dia Pernah aneh-aneh gak di partai Gitu loh Ada catatan dari Mas Heri Gak tau Saya kan di partai ini baru Saya di partai baru Tapi saya ikut PSB sudah lama Dari beliau capres Jadi kami Oke Kalau kami ya melihat Situasi seperti ini Partai ini kan Mas Mohon maaf Partai ini kan bagus Apa namanya Lagi naik kan begitu Ya jadi banyak yang melirik gitu Kalau seperti anak muda Wah gagah kan begitu Seperti Mas lah ini gagah kan gitu Jadi banyak yang melirik ini Maksudnya Banyak yang ingin mengambil Ali Demokrat Maksudnya gitu Pak Airi ya Ya iya Ingin mengambil partai demokrat Kalau mau masuk partai demokrat Kami terima Atau Bikin KTA Dapar ke Jogja Saya keluarkan KTA nya Dapar ke Jogja Bikin KTA politik Bikin KTA dulu Nanti Kalau di Jogja Saya terima lah KTA nya Saya bikinkan lah Gratis kok bikin KTA itu Nah kalau sudah jadi anggota Sudah kader Ya kita diskusi Oh ini bagaimana Menggembangkan partai Akhir itu bagus Jangan ucuk-ucuk Tidak ada Ya ada hujan sih sekarang sebenarnya ya Hujan itu tidak ada petir lah kira-kira Iya 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 Tiba-tiba mau ngambil partai orang Itu aneh namanya itu Apalagi senior-senior partai Terikut di dalamnya Ini senior-senior yang tidak memberikan Pendidikan baik kepada juniornya Saya hormat ya sama beliau Oke Sebagai junior saya hormat Tapi berikan contoh yang baik lah kepada kami Nah ini kan karena melibatkan eksternal mas Makanya jadi rame Pak Muldoko di dalam terlibat Kalau tadi urusan kami di internal Kader antar kami Insya Allah selesai kok ini Ini selesai gak ada masalah Bisa kami selesaikan Saya yakin Pak SB sebagai ketua majelis tinggi partai Bersama pengurus DPP lainnya Mas Ahaye sebagai ketua umum DPP partai di Tukat Bersama struktur lainnya di DPP Insya Allah bisa Bisa menyelesaikan masalah Kalau ada konflik di dalam partai kami Tapi kalau orang muda orang luar Dinamika yang biasa ya sebenarnya ya Kalau internal saja itu dinamika yang biasa Biasa Kami berdebat itu biasa Apalagi di dalam itu kan banyak mantan-mantan mahasiswa itu Banyak petran-petran itu sekarang di partai ini kan gitu Berdebat biasa Nanti ketawa-ketawa lagi Karena mempertahankan gagasannya Karena idenya untuk kebaikan partai Bukan mempertahankan gagasannya Untuk kepentingan pribadinya Gitu Jadi kan kita bicara keseluruhan ya Nasional kan gitu Tidak bicara tentang Heri Sebayang Tidak bicara tentang Apa namanya disitu ada Mas Andi Arief gitu Gira-gira Rahlan gitu Jansen Enggak Bukan bicara pribadi dia Jadi apa yang kami lakukan di dalam ini Adalah untuk kepentingan partai Makanya kepada senior-senior Kalau Ingin Membuat partai ini lebih baik Eh berikan sampaikan Masukan-masukannya Bisa kita terima kok Lah jangan yang aneh-aneh seperti ini Uncuk-uncuk masa mau kudeta Mengambil alih partai Dan melibatkan orang luar lagi Orang luar itu penguasa lagi Tapi sebagai itu saya Apa namanya Kita sayangkan lah gitu mas ya Kalau ingin masuk partai Silahkan Ngajak orang luar bikin KTA Di coba saya buka nanti Kalau mau bikin KTA-nya Tapi Pak Muldoko ini Sempat dekat dengan Demokrat Setiap akhirnya Wah itu gak tahu saya Kalau sama PSB pasti dekat lah Orang yang lantiknya PSB ya kan gitu Karena dia Iya betul Dia dari Pantuan Strat Kasat Terus Kasdam General Mungkin generalnya itu mungkin Mungkin saya tidak tahu ya Dari bintang 1 ke bintang 2 3, 4 Itu tangan-tangan presiden itu Dan itu SBA ya presidennya Itu saja bagi saya Seorang general Ya harusnya dia Punya apa Rasa berterima kasih ya Sama PSB yang sudah Mengangkat beliau ya Kan begitu Jadi general Ternatangan PSB ya Kalau gak salah kan presiden itu Kalau itu general itu Mulai bintang 1, 2, 3, 4 Itu Ternatangan presiden Dan dia melantik PSB ya Tiba-tiba menikam coba Ya itu tidak salah Terserah dia lah Tapi itu menjadi Contoh yang tidak baik Kepada Junior-junior Prajurit TNI Yang lainnya Kalau mau berkuasa Bikin partai aja sendiri Bikin partai sendiri aja Seperti Pak Prabowo Trisu Trisno Edis Derajat Kan begitu Malah kita hormat itu Nah ini gak Ngasemu enak-enak aja Gak berdarah-darah Kami berdarah-darah Bercape-capean ya mas Iya iya Oke Langsung mau masuk Jadi ketua umum Begitu ya Oke Pak Heri Ya oke Pak Heri Nah Kalau kemudian Bagaimana menanggapi Bahwa Pertemuan itu kan Cuma ngopi-ngopi aja Menurut Pak Muldoko Yang menyampaikan itu ya Nah ini Ngopi-ngopi ini sih Kalau ngopinya sih Gak masalah mas Cuma isi pembicara itu Yang bermasalah Materi Materi Menu Menu yang dibicarakan Itu kalibat makanan Menu yang disajikan itu Bukan goreng pisang Menunya adalah Eh gue mau Gimana nih Partai kita apa ini Demokrat Kira-kira begitu Marah kami nih mas Marah Kalau ngopi-ngopi Mas saya sama situ Tapi ada cerita Ya silahkan Ya Tapi kalau DPD-DPD itu Memang ada cerita Bahwa akan Segera dikucurkan Uang begitu ya Jika mendukung KLB Benarkah demikian Pak Airi Kalau itu saya Gak tahu Kalau itu saya Gak tahu saya Kalau itu Sinta dari teman-teman Yang sempat dihubungi Kalau yang kita lihat Berita selama ini Baik yang disampaikan oleh DPP Bahwa akan ada Kecuran dana Kan begitu Nah ini kita ingin tahu Dari teman-teman DPD nih Langsung dari DPD-nya Cerita Anda Seperti itu tidak Dihiming-ihiming gitu Saya selalu bicara Di dalam grup Kalau di dalam grup Kami Tidak tahu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tapi kalau Kita Apa yang disampaikan oleh DPP Bahwa akan ada Dana KLB itu Yang masuk Konsol biasa Oleh mereka itu Yang melakukan KLB Ya itu kita dengar kan begitu Baik Kembali lagi ke soal kritik Di masa kepemimpinan Kepengurusan sekarang Pak Heri Saya ingin Kenapa ingin saya tanyakan Agar bisa berimbang Dari edisi yang minggu lalu Bahwa disebutkan Ini adalah Mempertanyakan komitmen Terhadap Pak SBY Yang dulu sangat menolak Politik dinasti Dengan contoh-contoh Bahwa beberapa daerah Akan menggelar Kemudian Dialihkan kepada Koleganya Istrinya Atau anaknya Ini ditolak Karena itu politik dinasti Nah di kepemimpinan Pak SBY Di kepemimpinan Masahai Sekarang itu Memunculkan pertanyaan Langsung saja Pertanyaan ini Dari Pak Marzuki Ini komitmen Politik dinastinya Dimana Kurang lebih seperti itu Pak Heri Anggapan ini seperti apa SBY tidak komit dengan Penolakan terhadap Politik dinasti Demokrasi Demokrasi Mas prosesnya ini Dan aklamasi Dan tidak ada calon yang lain Ya kenapa Pak Marzuki Kalon aja kemarin Kalon aja dia Kan orang Dia kan kader tuh Pasti masih punya KTA beliau Calon aja Kenapa gak Joni Marbon itu Calon aja Kan dia punya ini Punya apa namanya Punya KTA Calon aja Kalau Kalau Najarudin gak mungkin Karena dia Udah keluar kan begitu Dan mantan Nah kalau yang lain Selah kan senior-senior itu Pada mau calon Calon aja Nah kenapa kemarin Tidak calon Sekarang bicara dinasti Dulu ya Pak SBY Setahu saya Pada waktu Kongres Di Dimana namanya Di Bandung Beliau itu sebagai Presiden Pendiri partai Bersama Pendiri banyak ya Beliau itu berkuasa lah Dalam tanah kutip ya Presiden Beliau tidak pernah Mau melakukan apapun Terhadap mendukung A dan B Demokratis Menanglah Anas Apa yang dilakukan Anas Terhadap partai demokrat Sekarang ini Bahasnya sekarang Itu sudah Orang lain sudah Kita kasih kesempatan Kurang demokratisnya apa Pak SBY Sebagai pemimpin partai Dan sebagai kepala negara Sebagai tokoh bangsa Terhadap partai demokrat Bebas orang mau daftar Silahkan Waktu itu maju Ada Pak Amar Juki Kalau tidak salah ya Saya kan belum pengurus Di situ saya Hanya baru di luar Di luar pagi Ada Pak Amar Juki Di calonnya waktu itu Di calon Pak Amar Juki Kalau tidak salah Bang Amjimala Rangeng Mas Anas Calon Ya tiga Tiga Pak SBY mendukung salah satu Tidak Biarkan saja nih demokrasi Dan mas mungkin ingat Pada waktu Pak SBY Sudah tidak menjadi presiden lagi Ada beberapa kader ya Baik terbuka tidak terbuka Ngobrol bagaimana nih Mohon maaf Almarhum Ibu Ani Kita calonkan presiden Bapak bilang Oh jangan Tidak Banyak tuh Kalau Bapak mau bilang Ya udah calonkan saja Ibu Misalnya Tidak tuh Bapak Demokrasi kok Ini juga demokrasi Secara demokratis Memang Pilihnya AHJ ini Demokratis Iya demokratis Tidak ada intimidasi Kecuali ada intimidasi Eh kalau nggak kau pilih Ini Nggak ada Atau diancam oleh Pak SBY Sebagai ketua partai Pada saat itu Nggak ada kita diancam Demokratis Apalagi Pak Marjuki Ali Itu senior-senior semua Kan pernah di partai Ya paling tidak Coba rendungkan diri Anda sendiri Sebagai pengusus partai dulu Apa juga apa Anda lakukan gitu Mohon maaf Kalau Jadi menurut Anda Kalau kita ingin mencari-cari Kekurangan Setiap manusia Pasti punya kekurangan Dan sempurna manusia ini Termasuk saya Semua kita punya kekurangan Kan begitu Jangan juga ucuk-ucuk Wah ini Apa namanya Dinasti Dinasti kan di mana Ya kenapa Aku baru ngomong sekarang Kenapa nggak dari kemarin-kemarin Ini kan bicara sekarang nih Coba menjalankan kongres kemarin Kenapa Kalau tidak ada ribut-ribut mereka Kalau dia tidak setuju Waktu kongres Datang aja rame-rame Terdapat kongres Tergerudukan Apa namanya Tempat kongres itu Kok diam Tergeruduk Makin berhadapan dengan kami nanti Kan gitu loh maksud saya Jadi kita Ya betul Itu yang gue perpikir itu Yang apa namanya Yang baik Sejuk Ini kan sudah orang tua semua Menjadi contoh Bisa dicontoh oleh Junior-juniornya Kan gitu Ini kan nggak Nggak begitu Wah ini begini Ini begitu Wah ini jelek Ini buruk Wah ini tidak begini Ya datang saja ke DPP Terbuka itu Kantor DPP itu Di jalan proklamasi Kalau Terbuka Terbuka Tapi Tapi memang Waktu 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 kongres Terpilihnya Aklamasi Mas Ahaya itu Memang Tidak Dikondisikan Begitu ya Pak Heria Berjalan natural Saja ya Natural saja Kami memang Menginginkan itu Kan nggak mungkin Pak SBI Kita dukung Waktu itu Pak SBI Tidak mau Ya kalau nggak ada Mau siapa lagi Orang luar Sudah pernah kita kasih Yang namanya Anas Uman Ningrum Mungkin karena pelajaran itu Kali ya Nah kalau itu saya tidak tahu Tapi bagi saya Anas sudah mencoret partai kita Partai kami Mohon maaf ini Saya bicara seperti ini Baca sekarang ini Nah sekarang Kesempatan itu Ada anak muda Cerdas Cara bicaranya juga santun Tidak egois Begitu saya lihat ya Cool orangnya Komunikasi dengan DPD Dengan juga tetap jalan Begitu ya Jalan buktinya beliau punya grup Zaman PSBI juga Kita punya grup Jadi kalau udah apa-apa Kita misalnya Pak Ketum Kami butuh ini dong nih Kira-kira apa ya Kami lakukan Langsung itu Kita komunikasi langsung Dan beliau langsung respon Langsung telepon ke HP beliau Dan beliau HPnya selalu hidup On terus HPnya 24 jam Karena kami juga selalu bilang Kepada kader-kader kami di bawah Pimpinan partai Saya minta kalian HPnya hidup 24 jam Kalau sewaktu-waktu saya Perlu bicara Ini bicara Jogja dengan DPC saya gitu loh Kira-kira begitu Iya Iya ke bawah DPC Tapi kontak 24 jam Misalnya tiba-tiba ada longsor Di daerah tertentu gitu Yang di telepon Saya mengontak bingung Malah orang ngontak saya gitu Kira-kira begitu Iya Oke berarti Apa namanya pelajaran bagi Demokrat kah ini Ataukah akan ada langkah lain Yang akan diambil oleh Partai Demokrat Terutama DPD-DPD Pak Akhiri Kedepan Tidak ada langkah apa-apa Mas Kami solid soalnya Tidak ada langkah apa-apa Kecuali Kalau tadi ada Ini kan ada yang akan dipanggil Menolong mekanisme partai Yang sudah menemui Apa namanya Pak Muldoko Kan begitu Diajak kan ngobrol Itu kan sudah dipanggil Ajak ngobrol Apa masalahnya Apa kan gitu Dan dibuka Bahkan mereka yang ngadu sendiri Kan itu Itulah bentuk loyalitas Beliau Teman-teman kami Itu di daerah Sana itu Beliau langsung lapor Kepada DPP Terus kenapa ini Kok ada yang bilang Wah ini ketua DPD-nya Ketua umumnya Lebay apa Kalau kami diam Jangan-jangan bisa jalan Untung kami ngomong Kan begitu mas Kalau sesuatu itu Harus kita sampaikan Itu wajar Karena ini internal Kami Di dalam partai Dan itu bisa kami selesaikan Silahkan sampaikan Kepada ketua umum kami Beliau terbuka Ada persoalan apa Sampaikan Kami juga begitu Kalau tidak ada rapat Sekarang rapatnya meeting zoom Kalau rapat itu kan DPP Kami 34 DPD Rapat Kalaupun di dalam rapat Nanti kita tadi Mau bicara Mungkin tidak enak Telepon langsung Pada Pak Ketum Atau ke Pak Sekjen Atau kepada Pemurus DPP Terbuka Kepartain sangat terbuka Ini anak muda ini Saluk saya Mas Ahaya ini Dia anak muda Lincah Dan dia mau Dia berkomunikasi dengan kami Memang harus begitu Seperti pemimpinnya Kita harapkan Pemimpinnya seperti itu Oke Baik Pak Heris Bayang Terima kasih atas waktunya Di Newsmaker Medcom.id Nanti kita lihat Bagaimana perkembangan Dinamika Kedepan Atau tetap Flat aja Jadi sifatnya hanya Apa ya Menegur orang yang Berusaha untuk Melakukan Kudeta Begitu ya Pak Heri Jadi Biar Ketahuan lu Gitu ya Menurut saya Kudeta yang gagal ini Tertangkap tangan ini Mas Tertangkap tangan ya Oke Baik Terima kasih Tertangkap tangan Tuhan Allah SWT Terbongkar kasus ini Tertangkap tangan Oke Tapi Demokrat tetap Menyemani apa Tetap tidak akan Melanjutkan proses apapun Atau secara politik Akan ada proses Tersendiri lagi Pak Heri Gini Kami ini Di daerah Apapun keputusan DPP Akan kami laksanakan Jadi kami tinggal menunggu Arahan dari DPP Oke Baik Terima kasih atas waktunya Pak Heri Sebayang Ketua DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta Telah bergabung bersama kami Di Newsmaker Medcom.id Salam sehat selalu Pak Heri Terima kasih Sehat salam semua Mas Sukses Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan itulah Newsmaker Untuk edisi kali ini Terima kasih Anda terus Menyaksikan Newsmaker Medcom.id Yang kami hadirkan Setiap hari Sabtu pukul 17 Waktu Indonesia Barat Sampai jumpa Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya